Oke kita langsung masuk ke contoh kasus ya Disini status penyewa dan pemilik sama-sama PKP dan sama-sama pemotong Kasusnya seperti ini PT. KBB penyewa sebuah bangunan kantor dari PT. ABC dengan harga 100 juta rupiah dan dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun Jadi service charge, antara lain kebersihan, keamanan, dan lain-lain agar bangunan kantor tersebut dapat digunakan adalah 10 juta Berdasarkan transaksi tersebut, hitunglah pemotongan PPN dan pemotongan PPH pasal 4 tanya 2 Oke kita lanjut ke penghitungannya Disini kan nanti atas transaksi di contoh kasus tadi itu ada dua aspek pacatnya Yaitu pemotongan PPN dan pemotongan PPH pasal 4 tanya 2 Kita hitung yang pertama yaitu PPN DPP sewa 100 juta Kenapa kita langsung pakai angka 100 juta Bukan 50 juta untuk setahun Karena dalam pajak Menganut sistem cash basis Jadi walaupun secara komersial diakui 50 juta untuk biaya setahunya Tetap nanti penghitungan pajak atas sewa ini adalah 100 juta Atau cash yang dikeluarkan pada waktu transaksi tersebut Oke DPP sewa adalah 100 juta Kemudian DPP service charge 40% x 10 juta Nah disini bedanya ya Jumlah DPP untuk service charge terkait sewa tanah dan atau pembangunan ini adalah 40% dari jumlah service charge yang ditagihkan Disini saya hitung adalah 40% x 10 juta atau 4 juta Total DPP atau dasar pengenaan pajaknya adalah 104 juta rupiah Dan PPN yang dibungut 10% atau 10,4 juta Oke kemudian Pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 Dasar pengenaan pajak untuk PPH pasal 4 ayat 2 nya 100 juta DPP service charge adalah 10 juta Itu tertuang dalam PPH 34 tahun 2017 Bahwa service charge dalam rangka Agar pembangunan yang disewakan siap digunakan Tidak digunakan pasal 2-3 Tapi digunakan pasal 4 ayat 2 tarif 10% Sehingga penghitungan masuk ke DPP sewa pembangunan Di total DPP atas Pasal penghasilan 4 ayat 2 nya adalah 110 juta Dengan tarif 10% jadi PPH yang dipotong adalah 11 juta Kehujiban siapa sih atas pajak-pajak yang dipungut tadi Tadi kan sudah dihitung untuk berapa PPN nya dan berapa pajak penghasilannya Yang pertama yaitu untuk biaya sewa dan seri charge Si penyewa akan mengeluarkan 110 juta Dan PPN dipungut 10,4 juta Dan PPH 4 ayat 2 11 juta Di sini 11 juta itu diambil dari angka 110 ya Jadi nanti yang diserahkan ke si pemilik adalah 110 juta ditambah 10,4 juta dikurangi 11 juta Jadi total kas yang dikeluarkan oleh si penyewa adalah 109,4 juta Dan kewajiban si penyewa yaitu menerbitkan bukti potong atas PPH 4 ayat 2 nya Kemudian setor PPH 4 ayat 2 yang telah dipotong Dan lapor SPT masa PPH 4 ayat 2 Kemudian untuk si pemilik wajibannya itu menerbitkan faktur pajak atas PPN yang telah dipungut sebesar 10,4 juta Dan lapor SPT masa PPN Haknya untuk si penyewa yaitu PPN dapat dikreditkan dan memperoleh faktur pajak PPN dari si pemilik Dan untuk si pemilik mempunyai hak yaitu memperoleh bukti potong PPH 4 ayat 2 nya Kemudian di kasus kedua yaitu jika si penyewa adalah non-PKP dan non-pemotong Sementara pemilik tetap PKP dan pemotong Di sini total kas yang dikeluarkan oleh si penyewa yaitu Untuk biaya sewa dan service charge 110 juta dan PPN dibungut 10,4 juta Jadi total kas yang dikeluarkan adalah 120,4 juta Kemudian berapa sih kas yang diterima oleh si pemilik atau yang menyewakan Yaitu 110 juta ditambah PPN 10,4 juta Dan 11 juta harus dikurangkan untuk disetor sebagai PPH pasal 4 ayat 2 Ini 11 juta harus disetor sendiri oleh si pemilik kekas negara Jadi total yang diterima nanti uangnya sebesar 109,4 juta Kemudian kewajiban si penyewa ini di sini tidak ada Kemudian si pemilik mempunyai kewajiban menerbitkan faktur pajak Menyetorkan PPN-nya, lapor SPT masa PPN, setor PPH 4 ayat 2 Dan lapor SPT masa PPH 4 ayat 2 Dan untuk haknya, jumlah PPN itu include dalam biaya Karena penyewa sebagai non-PKP, maka terkait pemohonan PPN tidak diperbolehkan Dan untuk pemilik, juga PPN serta PPH-nya tidak dapat dikreditkan Kasus ketiga yaitu jika penyewanya PKP dan pemotong Kemudian pemiliknya yang non-PKP dan non-pemotong Di sini nanti metriksnya seperti ini Biaya sewa dan service charge Untuk penyewa 110 juta, PPN dibongkut tidak ada Kemudian PPH 4 ayat 2 nya 11 juta Jadi total kas yang diberikan ke yang menyewakan atau pemilik adalah 99 juta Di sini, terkait pemungutan PPN tidak ada Karena pemilik non-PKP Dan kewajiban penyewa yaitu menerbitkan bukti potong atas PPH 4 ayat 2 Dan menyetorkannya, kemudian lapor SPT masa PPH 4 ayat 2 Untuk pemilik, kewajiban penyewa Atau kurang telah penyampaian ini Itu tatanya dari saya Dan saya mohon maaf Dan silakan kita persisuksi di kolom komentar video ini Dan apabila teman-teman ada pertanyaan Silakan komen juga di video ini Oke, like dan share video ini Apabila kalian anggap bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kami bisa, kalian pun bisa Terima kasih Selamat menikmati